Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah hikmah Ramadan yang berbahagia. Kali ini kita akan membincang tentang manfaat puasa untuk kehidupan sosial kita. Ketika kita berpuasa, otomatis kita tidak bisa makan antara pazar dan maghrib. Walaupun kita misalnya harus tetap bekerja, harus tetap kuliah, harus tetap belajar, tapi biasanya makan siang, kita scrolling-scrolling mau makan apa. Tapi di bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan itu. Kita akan merasakan kurang nyaman ketika harus tetap bekerja, harus tetap belajar, padahal kita merasakan lapar. Nah, seyogianya ketidaknyamanan ini mendorong kita untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang sudah memiliki pola hidup seperti itu dalam ketidaknyamanan karena rasa lapar. Seberapa, kalau kita hanya beberapa jam ya, tidak makan, hanya belasan jam, ketika maghrib kita bisa berbuka puasa, tapi banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan berhari-hari mungkin. Bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi boleh jadi sepanjang tahun. Nah, berpuasa ini seyogianya menimbulkan atau mendorong kita untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang kekurangan ini. Dan rasa empati ini seyogianya juga direalisasikan dalam aksi nyata. Rasulullah dalam sebuah hadis mengarahkan kepada kita bagaimana cara kita berempati kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Jadi barang siapa yang memberi makan, memberi makan untuk berbuka orang puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Artinya ketika kita berpuasa, kemudian kita memberi makanan untuk saudara kita berbuka, kita sudah mendapatkan dua pahala puasa. Subhanallah ya. Yang kedua, ketika bulan Ramadan, itu biasanya kita kan sulit ya untuk bisa makan bersama semeja dengan anggota keluarga. Tapi di bulan Ramadan, semua anggota keluarga kompak makan di satu meja. Karena memang waktu maghrib lah yang diperbolehkan kita untuk memulai makan ya. Tidak seperti biasanya misalnya ada yang nggak mau makan malam karena lagi diet gitu kan. Atau malah makan malamnya nanti di akhir-akhir karena mau begadang, ngerjain tugas. Tapi di bulan Ramadan, semua anggota keluarga berkumpul di satu meja untuk berbuka bersama. Artinya Ramadan mendekatkan ikatan kekeluargaan di antara kita. Belum lagi kalau kita rajin ikut selotaraweh di masjid, maka kita akan bertemu dengan tetangga yang jarang kita temui. Di hari-hari biasa, kita disibukkan ya dengan aktivitas kita masing-masing. Paling ya sempat, yang sempat arisan RT. Tapi yang nggak sempat, yang di weekend pun masih harus nugas, masih harus bekerja. Itu tidak ada waktu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan tetangga. Padahal tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Nah dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan adanya puasa di bulan Ramadan, kita bisa membangun kebersamaan dengan tetangga, dengan lingkungan kita. Berikutnya, yang ketiga, bulan Ramadan ini atau puasa Ramadan ini melatih juga kita untuk meninggalkan perbuatan yang sekiranya menyakiti teman atau orang-orang terdekat kita. Coba deh dilihat. Atmosfer Ramadan itu beda. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentram. Nggak berisik. Bukan karena kita nggak punya tenaga untuk berisik. Tapi memang karena kita tidak ingin pahala puasa kita tidak maksimal. Karena perbuatan yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Jadi barang siapa yang puasa, kemudian masih ngebuli, masih ngegosip, masih apa namanya tidak memiliki rasa toleransi kepada teman dan staffnya misalnya. Maka kata Allah, Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi nggak usah puasa sekalian. Intinya seperti itu. Akhirnya jamaah, hikmah, Ramadan yang berbahagia, mudah ternyata ya untuk menilai kualitas puasa kita. Apakah teman-teman di sekitar kita bertambah bahagia ketika kita puasa? Apakah pasangan kita bertambah nyaman bersama kita ketika kita puasa? Apabila tidak, maka jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa rapar. Rugi dong. Jamaah, hikmah, Ramadan yang berbahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.